Di antara murid Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak yang mendirikan pondok pesantren dan menjadi pengasuh di berbagai pesantren yang kemudian menjadi jejaring pesantren beliau. Beberapa di antara jejaring murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang mendirikan dan menjadi pengasuh pondok pesantren adalah sebagai berikut ini. Syekh Holil Bangkalan, pendiri pesantren Syekhona Muhammad Holil Bangkalan. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri Asampuri atau Mama Sempur, pendiri pesantren Asalafiyah Purwakarta. Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin, pendiri pesantren Asalafi Caringin. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi atau Habib Kuitang, pendiri Majlis Taklim Kuitang. Kiai Haji Soleh Darat Semarang, pendiri pesantren Soleh Darat Semarang dan pengajar di pesantren Salatiang Purworejo. Hadratu Syekh Kiai Haji Hashim Asyari, pendiri pesantren Tebuireng Jombang. Kiai Haji Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, pendiri pesantren Roudotut Tolibin Kudus. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itzbat, pengasuh pesantren Darul Ulumbanyuanyar. Kiai Haji Ibrahim Lirap, pendiri pesantren Miftahul Ulumblirap Kebumen. Kiai Haji Hasan Asyari atau Ombah Mangli, pendiri pesantren Mangli Magelang. Kiai Haji Idris Jamsaren, pengasuh pesantren Jamsaren Solo. Kiai Haji Anwar Alwi Pacul Goang, pengasuh pesantren Tarbiatun Nasin Jombang. Kiai Haji Tubagus Muhammad Fala, pengasuh pesantren Hamalatul Quran Al-Falaqiyah Bogor.